Hari ini, Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua, Battlethrough The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kota Vientin ada banyak makanan lezat. Pada saat ini, Shoyan dan Ratu Chen Shoyan berhenti di sebuah kedai tak dikenal. Tidak peduli apakah itu kultifator ataupun manusia fana, keinginan untuk makan juga merupakan kebahagiaan yang tak terpisahkan. Indomie Indonesia ini sangat enak. Ucap Shoyan menunjukkan pujian sambil memakan mie khas Indonesia. Sang Ratu duduk tegak, menatap Shoyan dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya, sosok Lin Ciping Yun juga memesan bakso ronggolawe khas bulak banteng. Dia menatap tumpukan mangkok yang melebih kepalanya dengan rasa tidak sabar. Tanpa banyak basa-basi lagi, Lin Ciping Yun langsung melahapinya dengan cara borongan. Jangan makan terlalu banyak. Ada juga pentol beranak dalam kubur di sana. Kamu harus mencobanya. Ucap Sang Ratu. Makan malam ini terus berlanjut hingga satu jam penuh. Sampai ketika mangkok terakhir menjadi kosong, baru kemudian Sang Ratu berdiri meletakkan tail perak di atas meja. Sudah sangat lama sejak Shoyan tidak melihat mata uang seperti tail perak. Selanjutnya Sang Ratu terus membawa Shoyan jalan-jalan. Di kota Vientin bahkan jika itu malam hari masih ada suara orang. Seolah-olah tidak pernah ada malam di kota ini. Ada arus orang yang tak ada habisnya. Baik itu praktisi ataupun orang biasa, semuanya bergabung bersama. Di kota Vientin tampaknya perbedaan antara keduanya tidak melanggar keharmonisan. Luar biasa. Pemandangan damai seperti ini benar-benar sulit dipercaya. Tidak ada perselisihan. Tidak ada haus darah. Semua orang menjalani hidup dengan cara yang sangat makmur. Gumam Shoyan Dalam hidupmu kamu hanya mendaki gunung dan melihat pemandangan di langit. Kamu lupa bahwa masih ada orang di tanah. Ucap Sang Ratu yang berada di samping Shoyan Seratus tahun yang kita lewati dalam sekejap mata adalah masa hidup bagi manusia fana. Tetapi tidak peduli apakah itu dewa atau keabadian kaisar. Mereka tidak pernah bebas dari penderitaan dunia. Dibandingkan dengan manusia fana menjadi kultifator umur panjang sebenarnya lebih menyakitkan. Itu karena ada kenangan panjang yang tidak dapat dipisahkan dan melupakan bahkan lebih menyakitkan. Ucap Sang Ratu lagi. Shoyan memandangi kota Vientin yang terang-benderang. Kata-kata Sang Ratu membuat hatinya tersentuh. Ayo naik perahu. Ucap Sang Ratu. Di sungai kecil ini ada juga suara piano yang merdu. Dan lentera terata yang berisi doa dan setiap manusia membuat seluruh sungai tampak seperti bintang yang bersinar. Aku akan memainkan kecapi untuk suamiku. Tapi aku sudah lama tidak memainkannya. Dan ini agak asing. Jadi suamiku tidak boleh menertawakanku. Ucap Sang Ratu tersenyum. Singkatnya setelah setengah bulan berikutnya. Shoyan dan Sang Ratu akhirnya melakukan perjalanan ke seluruh kota Vientin tanpa ada yang terlewatkan. Yuan Er. Berapa banyak eksistensi dari dunia tai su yang memasuki alam suanyin? Tanya Shoyan. Saat ini mereka duduk di tepi sungai sambil meminum teh dengan angin sepoi-sepoi. Sekitar 100 orang. Jawab Sang Ratu dengan lembut. Apakah mereka semua sudah menjadi keabadian kaisar? Tanya Shoyan. Seperti yang telah kamu lihat sebelumnya, mereka bukanlah keabadian kaisar asli. Tetapi dengan adanya armor dewa palsu itu, mereka memiliki kekuatan keabadian kaisar. Selain itu setelah mereka melenyapkan keabadian kaisar di dunia suanyin, mereka akan mengambil esensi darahnya dan mendapatkan kekuatan keabadian. Ucap Sang Ratu. Shoyan mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan bahwa armor dewa palsu memiliki kemampuan yang mengerikan. Mereka mungkin adalah ancaman terbesar. Kumam Shoyan sedikit menyipitkan matanya. Dari sini dapat dilihat bahwa tata letak dunia taisu telah dimulai dan telah menembus ke alam suanyin. Sang Ratu lalu berkata, Mungkin kamu sudah melihatnya, invasi dunia taisu ke dunia sensi tidak dapat dihindari dan mereka akan keluar dengan kekuatan penuh. Mereka sudah membayar banyak untuk ini, jadi mereka tidak akan ragu. Ucap Sang Ratu sedikit menganggup. Dalam pertempuran antara dunia taisu dan dunia sensi, pihak mana yang menurut Yuan Er memiliki peluang lebih besar untuk menang? Tanya Shoyan. Meskipun Shoyan juga tahu banyak informasi tentang dunia taisu, dia masih tidak bisa menilai kesenjangan spesifik antara kedua bila pihak. Sang Ratu lalu berkata, Dunia taisu memang lebih kuat dari dunia sensi dalam hal teknologi Minghe kuno. Tapi kamu tidak perlu meremehkan duniamu sendiri. Faktanya eksistensi keabadian kaisar milik dunia taisu jauh di belakang dunia sensi. Karena masalah sumber daya, dunia taisu hanya bisa mengembangkan teknologi Minghe kuno sebagai kompensasinya. Dunia sensi memiliki sumber daya yang agung. Inilah alasan mengapa dunia taisu akan mati-matian menginvasi dunia sensi. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah, bahkan aku tidak bisa mengambil kesimpulan. Bagaimanapun ini adalah perang dunia, kita tidak tahu perubahan situasi seperti apa yang akan terjadi nanti. Ucap Sang Ratu Setelah Sang Ratu menjelaskan pemikirannya, dia tidak memberikan jawaban yang tepat. Xiaoyan juga memahami bahwa dalam perang semacam ini, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat. Tetapi Sang Ratu memberitahu Xiaoyan bahwa taisu bukanlah aset yang tak terkalahkan. Meskipun taisu memang mengungguli dunia sensi dalam pengembangan teknologi Minghe kuno, tetapi karena kurangnya sumber daya mereka, sehingga mereka harus mengembangkan teknologi Minghe kuno untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dunia sensi berbeda. Bahkan jika Xiaoyan tidak tahu banyak tentang keabadian kaisar di dunia sensi, bukan berarti dunia sensi memiliki keabadian kaisar yang lebih sedikit. Bukan tidak mungkin bahwa dunia sensi memiliki orang-orang yang lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Jadi pihak mana yang bisa menang akan tergantung pada situasi pertempuran yang selalu berubah. Xiaoyan lalu berkata, Aku punya selip giok dan peta sisa tentang hutan belantara abadi. Yuan Er bisa melihatnya apakah itu dapat membantu. Ucap Xiaoyan tidak terus membahas tentang perang dunia. Daripada mengkhawatirkan masa depan, lebih baik bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sang Ratu melihat peta sisa dan selip giok yang diletakkan Xiaoyan di atas meja. Kelinci Bing Yun juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini ditinggalkan oleh Raja Iblis Tianhe. Dari mana asal batu giok itu? Ucap terkejut Sang Ratu. Apakah kamu masih ingat pedang tujuh dewa yang kamu lelang? Aku menukarnya dengan dua barang ini. Ucap Xiaoyan. Sang Ratu sepertinya mengingat sesuatu. Dan baru kemudian dia mengerti mengapa Xiaoyan menargetkan pedang pembunuh tujuh dewa. Itu ternyata untuk pertukaran barang ini. Kamu harus tahu bahwa dua item ini ribuan kali lebih tinggi dari nilai pedang itu. Ucap Sang Ratu langsung tersenyum. Mungkin sebaliknya untuk klan makan pedang dewa gila. Nilai pedang itu pasti puluhan juta kali lebih tinggi dari dua item ini. Jadi kebutuhan yang berbeda secara alami akan memiliki nilai yang berbeda. Ucap Xiaoyan dan Sang Ratu sedikit mengangguk. Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal. Jadi apakah kamu berencana pergi ke hutan belantara abadi untuk menemukan Raja Iblis Tianhe? Ucap Sang Ratu memandang Xiaoyan. Mari kita lihat dulu sebelum menentukan. Ucap Xiaoyan. Kalau begitu kapan sang suami berniat pergi? Tanya Sang Ratu. Lebih cepat lebih baik. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Ayo berangkat. Ucap Sang Ratu. Eh pergi sekarang. Ucap terkejut Xiaoyan. Bukankah kamu ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin? Kali ini aku akan menemani pelatihanmu. Ucap Sang Ratu tersenyum. Xiaoyan sedikit terkejut. Dalam hal ini dia tidak mengatakan omong kosong lagi saat berdiri. Namun tepat ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja beberapa sosok datang mendekat. Xiaoyan mengenali semua sosok ini. Tian Xiang yang adalah pemimpinnya dan Yucan juga ada di antara mereka. Dia memandang Xiaoyan dengan mata menggoda. Seolah-olah dia ingin mengingatkan Xiaoyan bahwa dia pernah tidur di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk dua kali. Lalu buru-buru membuang muka. Kalian tidak harus mengikutiku. Dalam perjalanan ini aku bisa menemani suamiku sendiri. Kalian bisa menungguku di sini dan membuat pengaturan lain. Ucap Sang Ratu. Tian Xiang yang sedikit mengerinyit ketika mendengar kata-kata itu. Sang Ratu, demi keamananmu izinkan kami pergi bersamamu. Jika kuil pemburu dewa tahu bahwa ratu berpergian sendiri, aku khawatir mereka akan mengambil tindakan untuk Sang Ratu. Ucap Tian Xiang yang berkata dengan cemas. Pergilah ke Nirvana. Kuil pemburu dewa mengirim lima kaisar ke sana. Daripada kalian mengikutiku lebih baik membuat persiapan. Pertempuran sudah dekat. Ucap Sang Ratu berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, Sang Ratu menepuk klinci binyun. Klinci binyun mengerti maksud dari Sang Ratu. Segera sosoknya berubah menjadi besar. Selanjutnya Sang Ratu duduk bersila di atasnya. Dan kemudian memandang Xiaoyan dengan tatapan lembut. Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia duduk bersila di atas klinci binyun. Dan sosok Sang Ratu yang anggun segera mendekati Xiaoyan. Merasakan kehangatan dan gelembutan dari lengannya sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menahan gejolak di hatinya. Terlebih lagi status Sang Ratu sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menolaknya. Setelah Sang Ratu selesai berbicara, Qian Xiang yang tidak berani menghalanginya meskipun dia khawatir. Dia hanya bisa melihat kelinci binyun terbang ke udara membawa Sang Ratu dan Xiaoyan. Kebergian mereka segera menarik banyak perhatian. Lagi pula terbang dilarang di kota Vientin. Dan siapapun yang melanggarnya akan segera dihukum. Apalagi penguasa kota Vientin sekarang ada di sini. Dia adalah seorang yang memiliki penampilan seorang sarjana dengan kekuatan jiwa di tingkat virtual. Yang bernama Yuan Liang. Apakah Sang Ratu benar-benar pergi? Ucap Yuan Liang menangkupkan tangannya dengan hormat ke atas. Adegan ini menyebabkan kegembaran di kota. Bagaimana tidak dengan statusnya sebagai penguasa kota sebenarnya akan hormat seperti ini? Hanya saja pikiran Yuan Liang bergerak pada saat ini. Dan kekuatan jiwanya yang kuat langsung menisolasi aura klinci binyun. Sehingga di mata semua orang sosok klinci binyun sudah menghilang. Ya, untuk sementara aku akan pergi menemani suamiku. Ucap Sang Ratu mengangguk. Ketika dia mendengar kata suami, Sontak Yuan Liang langsung menatap Xiaoyan. Jadi begitu, Sang Ratu dapat yakin semuanya ada dalam rencana. Ucap Yuan Liang. Setelah itu klinci binyun terus bergerak dengan kecepatan penuh dan meninggalkan kota fientin tanpa halangan apapun. Yuan Er, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai hutan melantara abadi? Tanya Xiaoyan. Kurang lebih dua bulan sebelum tiba. Jawab Sang Ratu. Xiaoyan sedikit mengangguk dan kemudian menutup matanya. Bagi seorang kultifator, dua bulan hampir seperti tidur siang. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak tidur siang, ada desaan lembut di telinganya. Xiaoyan sedikit mengernyit dan membuka matanya. Dia melihat sebuah wajah mendekat tanpa batas dan celah di antara bibirnya kurang dari satu jari saat ini. Xiaoyan terkejut. Sosok itu mendorongnya ke belakang dan tubuh lembutnya juga jatuh ke pelukan Xiaoyan. Suamiku, sudah lama sekali. Kurasa sudah waktunya melakukan sesuatu. Ucap Sang Ratu jatuh ke pelukan Xiaoyan. Jari-jarinya yang ramping membuat lingkaran di dada Xiaoyan. Dan tubuh lembutnya melilit tubuh Xiaoyan. Yuan-er, apa yang kamu lakukan? Di sini masih ada kelinci. Ucap Xiaoyan dengan panik. Apakah sang suami berencana untuk tetap diam selama perjalanan ini? Ucap Sang Ratu. Yuan-er, aku khawatir tempat ini tidak cocok. Ucap Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Tetapi ternyata tubuhnya di luar kendali. Sudah berakhir bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Ternyata sang ratu lebih ganas daripada ratu kuil puno. Ratu Chen Xianyan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Xiaoyan hanya bisa menutup matanya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jangan khawatir suamiku. Aku sudah mengisolasi aura kita. Tidak ada yang bisa melihat apa yang kita lakukan di sini. Kamu bisa menunjukkan kelelakianmu padaku. Ucap sang ratu. Xiaoyan tersenyum kecut. Untungnya sang ratu tidak mungkin pergi ke dunia sensi. Dengan begitu kejadian ini akan hilang selamanya. Dan Xiaoyan juga bisa berpura-pura bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, jika Cailin dan Sun Er mengetahuinya, maka Xiaoyan akan dikuliti hidup-hidup. Yuan Er, biarkan aku memberitahumu satu hal. Aku bukan susang. Aku benar-benar bukan susang. Ucap Xiaoyan hanya bisa berbicara. Tapi saat ini dia benar-benar telanjang. Tentu saja hal yang sama berlaku untuk tubuh sang ratu yang sehalus batu giyok putih. Dia berbaring telentang. Suamiku berbicara omong kosong lagi. Kamu adalah dia. Dia adalah kamu. Jangan hapus keganasanmu. Ucap sang ratu tersenyum menawan. Xiaoyan langsung berbaring tanpa perlawanan. Tidak peduli berapa banyak dia menolak, itu tidak akan membuahkan hasil. Adapun Kli Jibing Yun dia tampak sangat acu tak acu. Dan dia tidak membuat keributan sama sekali. Mungkin di masa lalu sang ratu dan susang telah melakukan banyak hal seperti ini. Sehingga Kli Jibing Yun tidak asing lagi. Singkatnya selama beberapa bulan ini Xiaoyan tidak bisa menutup matanya. Yuan Er, apakah kita akan tiba? Ucap Xiaoyan dengan suara lemah. Wajah cantik sang ratu memerah. Hehehe, suamiku masih pintar. Waktu kebahagiaan selalu begitu singkat. Dan kita akan segera mencapai hutan melentara abadi. Ucap sang ratu tertawa puas. Mata Xiaoyan redup. Hanya dia yang tahu apa yang terjadi padanya dalam sebulan. Yuan Er, ada yang harus aku katakan. Ucap Xiaoyan akhirnya bisa mengendalikan tubuh fisiknya saat ini. Dan perlahan mengenakan pakaiannya dengan ekspresi tanpa daya. Suamiku, apapun permintaanmu, aku pasti akan memuaskanmu. Apakah suamiku merasa itu tidak cukup? Ucap sang ratu memandang Xiaoyan dengan menawan. Dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Maksudku adalah bisakah Yuan Er merahasiakan kejadian ini untukku? Ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Suamiku, apa yang kamu takutkan? Aku tahu kamu memiliki banyak istri dan selir di dunia sensi. Tetapi dunia sensi adalah dunia sensi. Dan dunia swanjin adalah dunia swanjin. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab. Ucap sang ratu menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar hampir menangis saat ini. Tidak tahu kenapa saat ini dia benar-benar merasa seperti menjadi anak kecil. Maafkan aku. Ucap sang ratu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Seolah-olah dia menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Tapi kamu sangat imut. Aku tidak bisa menahannya. Itu semua salahku. Ucap ratu lagi menggigit bibirnya. Melihat tingkat mencurigakan ini, Xiaoyan tertegun. Seperti yang dikhawatirkan Xiaoyan, saat berikutnya sang ratu menjatuhkannya lagi. Dan ronde kedua masih berlangsung. Wanita Zuzang benar-benar bisa memakan orang. Ucap Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia awalnya berpikir bahwa ratu Chen Xiaoyan pasti berbeda dari ratu kuil puno. Setidaknya tidak akan begitu kejam. Tetapi hanya butuh beberapa bulan sebelum mengungkapkan keganasan sejatinya. Seperti kata pepatah, mudah untuk bersembunyi dari yang terang. Tetapi sulit untuk menjaga dari kegelapan. Untungnya di depan Xiaoyan saat ini sebuah ruang warna-warna yang seperti pusaran air perlahan muncul. Hanya pada saat inilah kecepatan kelinci bingyun sudah melambat. Namun Xiaoyan menemukan bahwa banyak sosok muncul di sekitarnya. Semuanya menuju ke tempat yang sama. Apakah di sini begitu hidup? Ucap terkejut Xiaoyan. Tentu saja tidak. Akulah yang menyebarkan berita tentang Raja Iblis Tianhe. Ucap sang ratu menjawab dengan sedikit tersenyum. Xiaoyan segera menatap sang ratu dengan aneh. Ini adalah rahasia tersendiri. Mengapa harus disebarluaskan dan menarik orang untuk merebutnya? Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.